Ternyata dia nusuk pake ATN. Jadi surpisenya lo tuh natural ya. Terus surpise sih masuk berita Malaysia dan buka gue disensor ya. Males gue ada. Males wajar banget. Procrastinate tuh berarti. Apa? Procrastinate. Itu gue tuh. Procrastinate. Itulah. I thought you guys were born in LA man what the hell. Karena kalo ngomong prostitusi gue bisa lebih gampang. Halo semuanya balik lagi di Viniar. Welcome to the cave. Kita kedatangan tamu yang spektakuler. Yaitu podcast nomor satu dari serengseng kita sambut. Rapot. Sebenernya kita rada no aden ya. Oh no aden. Kadang di butat. Kadang di mana. Tapi lebih ke angka ya. Nggak nomor satu sih sebenernya. Oh ya nomor satu. Nomor satu di keluarga kita. Iya betul. Pertanyaan gue nomor satu di hidup lo gak? Iya dong gue tiap hari. Tiap hari sebelum tidur gue harus dengerin rapot. Oh iya. Keren. Berdoa ya. Yang kayak gimana sih jingle-nya rapot? Itu lonyeng. Lu nyanyi indah. Masa. Orang-orang nyanyi. Masa dia gak tau sih kan itu podcast mereka ya. Ini jadi Marlo ada tegangnya sih. Soalnya tiba-tiba di tes ya. Iya. Nanti next time gue research deh ya. Untuk yang sekarang belum. Podcast kita ya. Iya nanti nextnya. Thank you for nothing Marlo. Terima kasih udah datang kesini. Sangat-sangat. Susah ya kalian dihubungin buat datang kesini. Masa sih? Udah empat kali di reschedule. Jadi kayak. Harganya belum pas kali ya? Betul. Mungkin. Harganya antara minus atau nol. Akhirnya kita deal di nol. Ya tapi akhirnya datang juga mereka. Sama datang di Viniar ya. Kali ini kita akan membahas in depth. Wow. Lebih dalam mengenai rapot. Iya. Rapot tuh apa sih? Ada di question list katanya gue gak boleh terlalu jauh. Gak boleh terlalu reset. Iya. Jadi lu seperti tongkoso. Iya. Nyari gak tuh bunyinya? Pokoknya levelnya basic ya. Basic basic. Kayak basic knowledge aja. Apa sih rapot? Apa ya? Gue rada lupa. Menurut lu apa? Ah. Jadi rapot adalah sebuah podcast. Hahaha. Berbasis 4 pertemanan. Hahaha. Dari SMA. Hahaha. Kebetulan yang satu di DB. Iya. Yang dua di Alpus 3. Yang satu di. Sendirian. Alas dari BSD. Alas dari BSD. Jauh. Anak-anak BSD juga gitu. Tangsel Pride bro. Eh gue juga tangsel. Eh gimana bro? Ciputat. 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 Ciputat pang-pang pula gak kita hitung. Hashtag Ciputat Kuat. Hahaha. Dan kita juga mau buat ekshibisi namanya Ciputat. Hahaha. Gimana aja ya untuk temen-temen Ciputat. Kita makin kuat kok. Gimana gak makin kuat. Tanah disana murah. Orang Jakarta yang pas sutri gitu. Yang baru muda. Pindah ke Ciputat semua. Macet. Masuk macet ya. Sedangkan dia udah merajai dari orang belum kepikiran untuk tinggal disana. Benar. Dari sampingnya rawat. Iya. Jalan juga rada gerada kan. Tapi apa ya rapot? Ah. Uh balik lagi. Balik lagi. Gua rapihin kan. Iya bener keren. Ih suka nih gua kayak gini. Gitu kalo undang tamu. Gua kasih tau cuman sekali doang. Iya. Rapot adalah. Jadi kita sebenernya tuh temen ini peradioan dulunya. Iya. Jadi kita dulu anak-anak Treks FM. Iya. Ini bertiga senior saya. Karena waktu gua ke Treks tuh gua pun masih SMA. Waktu itu jadi Treks ambasador. Jadi kayak perwakilan. Sekolah gitu ya. Iya perwakilan sekolah lah gitu. Yang itu sih namanya. Dulu. School Desa. School Desa. Ada program. Dari situ gua juga kayak lo. Manggil mereka Kakak. Kak Anka. Kak Abigail. Gua juga belum ketemu Radini waktu itu. Sampai akhirnya gua magang di Treks FM. Terus. Akhirnya bekerja bersama gitu. Sekarang masih manggil Kak gak Bang? Enggak dong. Sekarang gak. Nyet. Nyet. Cuk. Gila. Kanceng juga. Nah berarti kan. Kalian berarti kan seniornya Bang Reja nih. Iya. Terus kenapa bisa melekat berempat. Senioritas dong. Terus tuh karena senioritas. Sekarang nebeng gue semua. Iya. Jadi makin deket. Awalnya. Karena kebetulan kita jaksel kru. Jaksel kru. Dan taksel ya. Tapi searah lah gitu. Iya. Jadi deketnya gara-gara nebeng. Salah satu faktor ya. Ada juga. Udah gitu dia ini kan jam kerjanya 9 to 5. Tapi suka di. Oh sorry. Pertamanya adalah 6 to 3. 6 to 3. Karena gua program pagi. Oh 6 to 3 oke. Tapi suka lanjut-lanjut. Sampai kadang juga bables ke hari berikutnya. Bener. 6 to 6 jadinya ya. Bener. Apa yang gua kejar? Main sih. Bener. Main doang. Tapi kan akhirnya bisa berkumpul kan. Bener. Siapa yang pertama mencetuskan. Ih gitu bikin podcast tau. Nah. Gail. Waktu itu. Weh. Kenapa? Kenapa? Gini. Kan lu suka wancarin orang ya. Kalo lu. Gue nanya nih. Oh lagi nguji nih. Oh lagi nguji supaya dia makin ngomong ya. Karena kalo cuman. Terus? Iya gue. Terus apa ya? Terus? Iya. Lu nanya kan siapa? Ya gue. Oke next question gak apa-apa. Next question. Tapi jadi Ling long. Jadi waktu itu gara-gara sebenernya mereka bertiga udah duluan resign dari dunia radio. Oke. Sisa satu nih. Iya. Gue tuh masih siaran sampe awal tahun ini gue resign akhirnya. Cuman waktu itu gue tuh sambil melihat-lihat kayaknya ada platform baru nih gitu. Tetap di bidang audio juga. Dan kayaknya kita tuh berempat berhubung berteman dari jaman udah bidang audio gitu. Kayaknya merasa cocok juga bukan hanya saat bekerja tapi juga saat bermain dan berkumpul. Akhirnya kenapa yuk kita coba aja yuk bikin gitu. Awalnya buat ajang reunian aja sih supaya kita bisa sering ketemu gitu. Soalnya tadi kan sering main bareng. Abis itu cabut-cabut-cabut dari radio. Ngumpul tuh kayak kapan ya ngumpul gitu. Biar ngumpulnya faedah lah. Iya jadi biar ada alasan ketemu seminggu sekali aja gitu. Jadi ngumpulnya terproduktif ya. Betul. Hasel-hasel culture banget kan. Tapi gue harus tau ya. Tanpa ada ekspektasi akan jadi kayak gini loh. Iya. Karena emang beneran yuk deh supaya ketemu. Ya gimana ya. Kan kita udah pindah kantor. Ngomongnya dua kali atau sekali? Berarti sekali. Jadi kita di tracks. Abis itu gue ke Gen, 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 Jak. Aku Jak FM. Satu kantor juga nih kan Maha Kak. Kan akhirnya main tetep main nih. Ketemu. Nah pas gue cabut dari Gen, Radini, Anka, Sisa, Abigail. Hah? Kapan ketemunya? Biasanya tiap hari ketemu gitu kan. Betul. Yaudah deh buat podcast kata Abigail. Terus oh yaudah yuk gitu main-main aja. Tadinya. Kita sih ngerti ya. Setuju. Mana ya bikinnya ya gitu. Ngomong apa aja. Iya. Oh yaudah. Karena pada awal podcast kita bikin ya. Itu tuh di Indonesia belum terlalu banyak kayak sekarang ya. Jadi tapi emang di Amerika kan trendnya udah duluan ya. Maksudnya mereka udah lama lah bikin itu. Jadi kita tuh masih meraba-raba. Ya. Podcast tuh apa ya gitu. Kebetulan kan kita tinggal di Amerika ya dulu. Iya. Lu kan Orange County kan. Iya. Of course. England is my main language. Exactly. It's my mother language. Mother yes. My mother in Purwokerto. Ya gitu deh sama. Ya pokoknya gara-gara itu deh. Yaudah deh. Mother sih same ya. Mother nature. Iya. Masa Inggris bocah banget. Iya sih ya. Padahal. Oke kan kalian akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita supaya berfaedah kita bikin podcast aja nih. Kan itu mau audio doang emang dari awal atau kayak kalian mikir apa kita bikin YouTube-nya ya? Kan bisa kita jualin gitu. Sebenernya se-yogyanya podcast itu kan sebenernya iPod broadcast ya. Jadi dia tuh memang audio, audio blog gitu. Kalau dulu orang misalnya blogger nulis gitu ya. Tapi kalau podcast tuh memang kaedahnya tuh adalah audio blog gitu. Makanya kita dari awal emang core-nya audio, ya kita bikin itu gitu. Memang orang jadi terbiasa melihat secara visual karena yang modelnya ada mic-nya, ada mejanya, ada interviewnya tuh jadinya walaupun visual jadi podcast juga gitu. Iya, iya. Tapi kita sih cair ya dalam arti untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kita misalnya seperti ngobrol-ngobrol di luar podcast kita tuh juga tetap bisa gitu. Karena rapot tuh bukan hanya podnya, bukan hanya podcast akhirnya tapi jadi brand. Sama repot, kita juga seneng repot gitu. Tapi kan ceklion kita rapot anti repot ya. Iya, benar. Bahkan tadinya nih yang lu juga harus tau, kita tuh rekaman satu microphone. Iya. Jadi satu. Dipake rame-rame? Iya. Iya, kayak gue semalam di pake rame. Iya, iya. Iya. Berarti lu suka nge-pake relationship ya? Iya, iya. Agak sih. Agak gitu. Tipe gue banget. Yang penting ikhlas kan. Ikhlas. Gue, cewek-cewek dia di issue tuh. Maksud gue kan HP baru. HP baru. HP baru. Gue ngomongin mikrofon juga. Iya. Awal finger gue sendiri bagi-bagi gitu. Ah. Sharing is caring. Karena suka giveaway ya. Giveaway. Iya kan. Keperjakaan kah? Iya. Kita lanjut aja. Itu udah jadi bubur sih. Next question. Iya. Next question. Gue udah kayak wartawan nih. Emang-emang wartawan? Wartawan yang buat artikel. Iya. Kita ngobrol-ngobrol aja loh. Apa sih yang dipegangi? Tegang bang, kan ketemu kalian berempat nih. Maksudnya kita tuh apakah wajah-wajah yang akan menghancurkan inner child lo? Mungkin. Mungkin. Mengingatkan PTSD saya waktu kecil. Oh. Kita tuh trigger ya. Trigger banget. Emangnya kayak tante-tante yang bikin ke push gitu ya. Tante-tante yang gini. Kakak lu udah juara satu kok lu gini-gini aja gitu ya. Iya kayak gitu. Oh. Ini bukan tentang gue tapi. Ini tentang kalian. Tante-tante kan? Tante-tante kan? Ling lo. Kok tante? Tomboy. Army gitu. Kok om. Tapi apa-apalah kan sekarang. Fluid. Fluid. Kalian kan sudah cukup lama nih. Berteman dan berbicara dalam podcast. Iya. Untuk menjaga sebuah konsistensi kalian gimana. Masa kan kalian pasti jadwalnya beda-beda tuh. Namungin waktunya susah dan segala macem. Tapi tetep aja raput tuh konsisten. Apakah kalian sekali bikin 18 gitu? Wah. Udah atau masuk ketemu 18 minggu gitu. Pingsan ya kalau sekali bikin 18 ya. Gimana? Tapi kalau kita sih intinya emang awalnya kan cuma karena pengen ketemu aja. Oke. Jadi based on itu aja dan pengen kongko-kongko. Kita juga kalau dulu sebelum sekarang pada diet ya. Dulu kita emang hobinya adalah datang oke kita pesen makan apa. Nah bener-bener hangoutnya yang kita tunggu. Nah dengan. Ada satu momen dimana kita sekali ketemu makan 50 siomai. Bener. Iya. Ini FYI aja. Iya. Itu konsepnya sih memang prasmanan gitu. Kita gak nyangka awalnya waktu pesen 50 tuh. Oh iya iya 50 banyak banget. Tapi di akhir acara. Oh habis. Iya. Ya begitu. Kita temanya emang food fest ya. Bener. Sama test food. Sama test food juga. Padahal gak ada yang mau kawin. Gak ada. Tapi emang test food. Tapi kembali ke jawaban. Ya. Mungkin karena kita berempat menjadikan raput akhirnya prioritas juga. Betul. Iya iya iya. Makanya walaupun mungkin ada jadwal masing-masing gitu. Ada keluarga juga. Ada macem-macem. DLL-DLL. Tapi karena ada niat ketemu konsistennya bisa jalan terus gitu. Iya iya iya. Tapi berawal dari sebuah ke isengan lah ya bisa dibilang ke isengan. Bisa dibilang gak kalau sekarang ini salah satu sumber uang. Mata pencahaplaharebehan. Cashmere. Iya. Bonus kali ya. Bonus. Tapi bener menurut gue bonus. Gue selalu bilang gini ketika akhirnya kita jadi serius. Guys jangan lupa ya keep in mind kita tuh awalnya berjumpa kan untuk main. Iya. Jadi ntar ketika ada cuan-cuan bertebaran. Masuk ke dalam sini. Semoga harapannya ketika kita take podcast tuh kayak kerja rasa main. Iya. Jadi kalau udah gak main pasti gue udah gak main nih. Yuk yuk. Main dulu yuk. Jadi reminder gitu. Kayaknya yuk kemana dulu deh gitu. Supaya gak terlalu serius tuh jadinya ya. Iya. Karena emang awalnya ini dibentuk kita bukan oke kita buat podcast untuk supaya ini ada pancaharian baru. Mata-mata pencarian baru gitu. Bukan itu sebenernya. Apa namanya main goalnya ya gitu. Tapi kalau ternyata alhamdulillah ada orang yang percaya. Ada brand yang percaya. Nah itu kan jadi bonus. Tapi rasanya harus tetap main. Gitu. Itu yang kita pertahanin sama sekarang. Sekarang lu divinnya rasanya main atau tak? Agak kerja bang. Oh kerja. Udah ternyata. Udah ternyata ya. Ini cuman rekan kerja ya. Gue aja gak tau nama mereka sekarang. Gue kalo panggil bro-bro. Ternyata dingin banget semuanya. Iya. Maksudnya ini di tim audio mic lu dimatiin nih. Oh gitu. Iya. Terpisah juga. Bener. Terpisah baik. Tapi menyenangkan ya. Berarti kalian bisa bekerja. Dapet bonus keuangan. Ketenaran. Tapi tetap aja main intinya ya. Gitu. Tuh siapa bilang main tidak bisa membuatkan hasil. Nah. Tapi kalo ditanya. Gimana supaya mendapatkan hasil. Nah. Karena banyak ya pertanyaan gini. Eh gimana sih lu buat podcast supaya dapet duit. Waduh gue gak tau sih kalo. Iya. Maksud gue. Gak punya formula yang paling tepat gitu. Untuk ya ya gimana bikin proposal biar goal dan lain-lain tuh gak pernah ada dalam bayangan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih berefek buat orang yang dengerin ikut ngerasain mainnya. Klain yang dengerin juga ternyata pendengar rapot gitu. Jadi bukannya. Sampai kita hipnotis pelan-pelan ya. Jadi tuh ada di nada tertentu frekwensi. Mau 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 di situ tuh klain. Dan emang ada di beberapa episode kan gue kayak. Coba-coba-coba. Aaaaah. Jadi lu perhatikan. Dan adanya tuh gini. Zzzzzzzzz. Nah. Oh itu lagi hipnotis. Nah itu lagi jumpin-jumpinnya disitu. Dan ketika kita ngomong. Iya waktu itu ketemu Romy Rafael orang tuh. kita basing di rapot yuk karena emang nama itu menurut gua gitu keren banget oh itu sesuai mencoba cinta kuya si cinta kuya oh ternyata masih terlalu kecil oke atau Romy Rafael berarti bener terasinya Romy kira-kira seru banget ya jadi kalian ikut The Masters gak waktu itu tapi gak lolos dari bagian dari rapot kita butuh sih yang gitu konsep kalau lo mau bisa oke boleh lo mau jadi white noise nya boleh bisa kalian coba ngobrol coba ya nah Gio terus apa kabar mas apa kabar kalau lo baik gue sih baik tapi ada suara ganggu ya kan itu gue lagi hipnoti ganggu-ganggu klien masuk itu ini oke kok podcast lu enggak dong rapot next question eh udah mau puasa guys aku minoritas gak ikut guys eh tenang gue juga minoritas di tim gue sendiri gitu apa tim-tim gereja bukan manajeran gue jadi diantara kita berberapa ya kita berdelapan ya diantara berdelapan yang muslim cuman dua gitu tapi kan Agamah tidak menghentikan kalian untuk berkarya itu dia gila toleransi 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 nomor satu next question sebelum aku agak merembet kemana-mana jadi tadi itu drama musika iya betul eh guys udah mau puasa nih tunggu tunggu tadi next question questionnya apa ya tadi belum ada question tadi cuman statement ya menurut sekarang ini questionnya kita dengerin penasaran guys guys ya ya kalian ada apa nih buat puasa lagi ngapain ya kagak kalian ada apa nih gitu oke selama puasa kita rapot jam 6 supaya kalian waktu lagi buka puasa dengerin kita mual ya atau kayak mual ya thank you ya untuk pedesnya bisa nih masuk rapot apa seminggu lima kali ya mau sebu maksud gue sih kalo emang kita mau nantangin tenggorokan kita mungkin emang lima episode betul lomba-lomba cepat-cepat tangan pengen cosplay Ariel deh yang suaranya kantup sama Ursula mungkin atau gitaruan siapa ya yang hari ini batal duluan iya bener karena kita juga jadi temen saling support kita kasih tantangan nih kita podcastnya 24 jam wah seberapa kuat puasa lo bener ini lupa siapa ya tengah ke diri sendiri lah tapi ada proyekan gak buat menjual puasa nah biasanya kalo di bulan Ramadan tuh kita ada mau gak mau jadi itu adalah cinematic audio series mungkin kalo lo dulu suka denger radio ada namanya radio play radio play nah semacam kayak gitu cuman tahun ini kita libur dulu ya 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 nanti dengerin nanti dengerin enggak gue ya aja ya turut sedih ya turut sedih berarti kalo itu gak ada ada sesuatu yang baru dong nah ya seganya beberes aja sih rapi-rapi aja sih rapi-rapi amat iya denger iya kan sama gigi ya iya betul biar punya ATM di rumah sendiri iya mestinya ada sih duitnya ada gak iya itu dia mesinnya bisa ambil 20 ribuan siapa tau kan sorry kita di binus ya ada mesin ATM yang 20 ribu biasanya kalo mesin ATM di kampus-kampus tuh 20 ribu mampu disesuaikan ya sama tempatnya dimana kampus gak? DO nah apa-apa gak sempet ketemu ATM 20 ribu gak sempet karena ada gue ATMnya oh iya bener gak kapan tau guys itu dibahas sampe sekarang ya kenapa ya viral banget ya viral banget dan gue kasihan tuh ada orang yang gini dia tuh korban gue ceritanya korban iya padahal tapi kan padahal emang video itu kita lagi di ATM abis itu si gover kayak eh gue mau buat video hah ngapain nih udah lo diem aja disana kan gue gak tau mesti ngapain ternyata dia nusuk pake ATM jadi dia jadi surprise-nya lo tuh natural ya tersurprise sih masuk berita Malaysia dan buka gue disensor ya kenapa disensor ya kenapa 18 plus ya macam lo buron ya karena gue lebih takut gue nya PTSD kali ya untung tapi suara lo gak pake di ini-ini main-menet nah karena gue diem kebetulan gak ada suaranya bukan nih rekan-rekan redaksi di Malaysia juga kasihan sama cik dia sudah dia besar antara ini orang Malaysia atau orang Aceh ya kita anggap aja orang Aceh yang ada di Malaysia padahal dia santai bang coba kita spray ya gue orang Acehnya ya gue govarnya ya bukan govarnya tapi tuh ini redaksinya ini orang Malaysia iya iya lu diem aja deh pokoknya gue gini aja ya gue liat kerja kasihan dah nih udah nak gendut dia ditusuk perutnya dia kalo gak kita hapus mukanya sedih dia nanti dikata nih nonton iya iya bener Aceh sih gitu iya bener Aceh kembali hayalan kalian jauh banget sampe ke redaksi Malaysia ya itu orang keadegan tuh penting tapi ya berhubung ATM juga belum ada di rumah tapi ada keberantakan di rumah yang harus kita rapi betul dengar-dengar kalian lagi suka bebersih setuju itu mulai dari awal tahun ini kali ya awal tahun ini ya biasa lah resolusi ceritanya kan pencetus ya apa nih pencetus pencetusnya resolusi wah Tuhan kali ya bukan-bukan pencetus bebersih di kalian berempat tapi sebenernya awalnya gara-gara Abigel oke gue gak pindah rumah soalnya ya berantakan bukan kan tahun ini iya tau ya pindah rumah emang akan selalu berantakan kalo gak dirapiin betul cuman gara-gara Abigel jadi tiap ke rumah Abigel itu di ruang tamunya tuh ada CD banyak kaset banyak gue sebagai yang suka ngumpulin aduh iya iya ntar deh gue ke gudang gue gitu loh sampe akhirnya tercetus lah yaudah deh gue rapihin gitu gue rapihin sampe gue juga beli lagi bahkan koleksi-koleksi dulu yang lu tau gak sih kan kalo jaman dulu tuh kaset tuh ada CD ada kotaknya ya tau gak itu kan yang menghilangkan kotak-kotak yang lain ngerti sih kayak kompilasi gitu yang warna hijau di ceklek gitu kan udah deh dari situ akhirnya gue rapihin-rapihin akhirnya udah deh gue ngerapihin CD sama kaset sementara itu saudara Radini memang sebagai apa ya jepra-jepra futa-futu UOTD 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 di rapor iya kok lemari saya kok penuh banget ya sampe ada gue sampe ada di momen kayak gue lupa gue punya baju ini saking itu gak keliatan bener-bener di dalam jadi gue tuh gak tau bener-bener di dalam gue tuh punya baju apa sih di rumah untung yang itu gue beli sendiri tapi gue kasih tau saking rame nya dan itu kan lo gak bersihin 3 tahun ya 3 tahun atau 4 tahun ya dan itu kan ngefek ketumbuh kembang anaknya Radini ya jadi si ingger anaknya Radini maketnya tuh tinggal di Zara ya ngerti gak loh saking kayak oh bentar lagi kayaknya saat gue belajar pake headset nomor 57 di rumah di rumah pitting room nomor 3 kosong pitting room nomor 3 kosong bener kalau dateng temennya anaknya Radini ya kan hey imani selamat dateng di Zara karena ini kita ngomongin di Zara ya kalau di Gioradano selamat dateng gak kayak Gioradano cuman pilihan baju emang kayaknya lebih ke Zara gimana Ramayana selamat dateng di Ramayana gak sih menurut gue kalau Radini Zara lah Zara sih jadi emang rada rada ketus ya ketus jadi senyumnya pitik aja gitu banyak soalnya yang mesti dilipet ya itu parah banget sih akhirnya gue langsung ada timbul niatan ya gila gue bener-bener gak tau gue punya baju apa aja saking gak keliatan ya 3 tahun tuh tapi membereskan enggak dong 2 tahun lu tau film room kan tau-tau kondisi makanya gak pernah runtur mundur langsung karena mentok di baju jadi gue nyicil tuh gue beresin ya kan gue bersih-bersihin ya 2 minggu lah gue fokus akhirnya gue dapet 1 kardus yang bener-bener ini baju udah gak pernah udah gak sparks joy kalau kata marifondo gue sebagai teman agak kecewa dikit karena gue cuma dapet sekerbus itu kita bertiga konsennya disitu iya belum lagi-lagi makanya ini masih otw masih terus terus itu diapain kayak nih gue kalau ditulis kok Reza beresin gudang nemuin kaset CD lama wow ada waw-wawnya gue yang bikin gue yang bikin respon naturalnya thank you banget angka olahraga apa maksudnya dia olahraga di gudang kalau gue kan dari diazanin kebetulan udah gini bentuknya gitu ya jadi pengen kayak boleh gak ya gitu resolusi setiap tahun inginnya kurus tapi ternyata salah kayak oh yaudah kita nyamanin badan aja kali ya jadi dari sebenarnya kalau gue dari September tahun lalu cuma kayak karena mereka beres-beres gue lebih geto lagi tahun ini gitu kisahnya jadi kayak lebih ke ingin ya biar sama lah kanan-kiri palingnya sama gitu udah hendak tapi transformasi anda luar masih otw maksimal ya semua masih otw sih sebenernya masih masih nah abigali sendiri rapi-rapi buku ya iya betul karena gue tuh sempet covid kan nah gue tuh cuman punya satu rak yang paling gampang digapain itu rak buku sebenernya nah karena gue covid itu butuh banyak vitamin gue taruh lah semuanya disitu pokoknya ada gue taruh macem-macem lah di rak buku akhirnya udah belabur banget dan gue pelan-pelan beresin lagi gitu dan sekalian gue sortir sejujurnya kalo ngeliat lemari itu jadi kayak oh buka kelontong ya yang ada yang ada apa aja gitu campuran sopek sama kata telur gitu kan buku obat tapi juga dominan anak tiba-tiba ada obat kumpur betadine gitu campur-campur semua tapi ada ada ininya gak sih apa nilai positif dari bebersi yang bisa kalian ambil gak cuman jadi bersih ya secara mental gitu di gue akhirnya gue latah kan awalnya gue gara-gara abigel terus ngeliat si angka oh iya lo rapihin badannya maaf ini saya kalo ketemunya kemarin sih 10 kilo lebih gede jadi udah di otw dan udah jadi gue akhirnya juga gue beres badan baju udah deh yang kendor-kendor jangan dipaksain ada gak maksud gue kalo punya baju kendor kan adalah sauna nyaman ya iya iya betul jadi udah deh kita kasih-kasih aja karena ternyata kalo dulu itu baju gue itu-itu doang sekarang wah ternyata banyak juga ya gitu nah yang udah ke kendoran mending lo cabut bikin aja lo kasih ke orang-orang yang badannya kayak gue gitu kalo gue efeknya nagih sih jadi ternyata itu berlangsung terus-terusan gitu jadi walaupun udah beres lo akan selalu pengen untuk membereskannya lagi jadi kadang gue suka pindahin lagi bukunya sectionnya gue ubah dan lain-lain belum ngelapin satu-satu karena itu kan sarang debu ya jadi itu nagih kalo gue bener iya kalo gue paling itu jadi kayak small wins cenah gitu karena kan naho nanying small wins small wins kayak kemenangan letih gitu eh berkokok pisah deh jadi kemenangan kecil yang hari-hari aja kayak kan bisa tapi buat gue akhirnya bisa nyiapin waktu untuk diri sendiri terus habis itu bangun lebih pagi buat diri sendiri gitu itu kayak enak juga gitu kalo dari era dini kira-kira berapa box lagi baju yang mau luarin semuanya akhirnya Imani tau oh gue tinggal di room gimana gue punya ruang gue dimersiin gue pikir gue tinggal di tempat kemarin kan masih ada ya namanya juga pertama ya pasti ada yang kayak aduh ini masih sayang ini gak ada yang gak nah itu yang sayang-sayang itu sebenernya sampe detik ini gak gue pake juga nah jadi itu akan otw ke kardus kedua kita sih kan kita berarti kan otw ke rumah dia untuk beneran bantu itu sih kayaknya sih bisa jadi bisa jadi kita akan potong-potong jadiin kain lap betul udah gak bisa lu pake lagi kan gak mending kita buat yang berguna lo sendiri lagi berberes apa? kalo say gak beresin apa-apa bang? udah beres ya? belum juga biarin aja gitu dulu ada fasunya nikmatin masa-masa menuju quarter life crisis ya kan udah lewat semua kenapa sih suka mengindahkan kesedihan gitu kalo umur-umur Marloh? kita kan ngikutin tren bang lagi pada sedih sedih itu nasib orang perbanyak orang dalem mungkin bisa jadi pesan positif ini kalian ingin bagikan melalui podcast kalian untuk berbersih kalian lagi ngajak orang nih iya udah rilis juga ya episode-nya kan sebenernya bisa didengerin dimana? harapannya sih nular aja sih nular bisa didengerin sorry gue minta maaf gue minta maaf gue minta maaf udah minta maaf kan tadi gue kira lu mau promosi gue kira lu mau promosi dengerin di radio AM ya kalo gak salah iya bener bang AM AM no? ada meminta KM kami memilih di Spotify dong iya pak kalian eksklusif ya di Spotify ya? iya eksklusif tapi untuk semua kalangan kok kita gak mengeksklusifkan diri kok tapi eksklusif di Spotify tapi pertanyaannya kita eksklusif atau enggak? ke gue lu ne ya? iya kayaknya enggak sih oh kita gak eksklusif di Spotify? gak tau ah nah ini udah kemeringet udah riset ya riset ya iya 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 tau nih gimana sih questionnya aduh kita punya waktu berapa menit lagi sih? dua menit? iya thank you semua udah nonton episode kali ini seru banget gue sisa satu tarikan napas nih ada yang mau suka nicep kobol gak? kalian aja habis itu kita cut ya thank you masan positif dan semangat gue baca dulu ini sholat key message ini briefnya belum dibaca nih udah tadi waktu kalian ngobrol disana gue tanya Ian gue ngomongin apa hari ini? eh udah gue kirim gue kirim kapan? tadi ini tuh di uji susah di uji terus mau interview orang tuh bahkan apa sih guideline? iya keren banget in my head tapi gak apa-apa makasih ya udah bantuin gue jadi orang yang lebih baik oke ini yang harus gue bebersih kali ya menyebut bulan ramadhan agar kita dapat bebersih lahir dan batin di bulan yang suci gitu kalau udah berarti dari awal tahun udah tiga bulan bebersih konsisten tuh? alhamdulillah ada yang pernah malas gak? lucunya ya ada yang pernah malas gak? malas gue ada malas wajar banget procrastinate tuh berarti apa? procrastinate itu gue tuh pros 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 i thought you guys were born in LA man what the hell karena kalau ngomong prostitusi gue bisa lebih gampang itu beda pros 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 mengundur suka mengundur menunda 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 i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry so yeah which is like which is like which is why magnificent yeah tapi menunda juga ya iya sih kadang-kadang kalau lagi ada malesnya tapi keren kok bang that's all tapi sebisa mungkin dikerjain karena ya gak akan selesai kerjaannya kalau ditunda doang gue belajar bahwa punya niat aja tuh sebenernya gak cukup gak cukup tapi untuk akhirnya lo ngelakuin atau enggak itu pilihan lo jadi lo jangan pernah ngerasa lo tuh dipaksa karena harusnya kan hidup tuh so about freedom right tutup-tutup tutup-tutup udah enak kan tapi ini question listnya belum kelar kak jangan ditatu bisa gak gak ada orang tuh selalu ngerasa terpaksa kan kalau gak berusihin sesuatu ya gue dong biasanya kan lo dari kecil disuruh disuruh kan berusihin dong disuruh ya belum lagi mungkin orang tua lo di kantor lagi kena pressure akhirnya dari berbersih kena kenilai udah jorok nilai jelek menimbulkan trauma beres males kan sekarang kita sudah besar jadi harusnya udah tau nanti gue aja bang yang masa lalu susah bahwa ini tuh butuh bersih tuh butuh karena asobirumenaliman geter gak sih asobirumenaliman sih kesabaran sebagian dari gimana ya yang kebersihan apa ya bahasa harapnya gue lupa kebersihan pangkal keindahan enggak apa ya marlunya ya gue paling tau nih susah bang kalau gue ngomongin agama lain kadang-kadang kena gitu kalau kita kan ngomongin tuan kita kayak roker gak ada yang marah coba lu yang ngomong gitu bang emang bener gondrong belah tengah iya takap bener kayak Jared Leto kalau di era sekarang dia hidup sebelum kita melenceng ke agama ada pertanyaan dari netizen netizen pas kita lagi ngomongin cemburu gak tau ya hamil satu vinyar cemburu menurut gue sekarang lu satu visi misi gak sama abang lu ya satu visi misi lu cuma satu nama belakang doang yang sama ya terserah kalau mau berlima silahkan bikin tim futsal ke basket ke berlima tuh main terserah